Muzik Dreaming by Jamaica to live on the beach Exploring surroundings Victoria is in our reach We're with you alone where we are Hai semua hari ini saya membuat kukini kukinya cookie asal masuk ya ada kelapa ada almond ada coklat ada out tuh seperti ini jadinya tipis sekali jika kalian pengen juga silahkan aku kasih resepnya secara terperinci namanya juga asal jemplung tapi manisnya bisa dikurangin tapi juga oke udah seperti ini tipis sekali kuki sasa yunsem kuki I heard you say coklat ya you like tapi kawan-kawan dan Oke ini dia coklatnya Oke bahannya nih yang dicampur kering ya mudah sekali tepung terigu 175 gram set terigu pro rendah yaitu yang buat kuki kalau nggak ada ya prosedang juga oke 175 gram ya dan almond milk kacang nih kacang almond apa itu udah di blender 100 100 gram tuh ini tulisannya Oke ini aku campur di sini 100 gram roll out 100 gram tuh roll out Oh tau kan ya nggak usah di blender mau di blender juga oke aja 100 gram dan ini coconut eh kelapa ini ini saya mau pakai semua aja ini ada 190 gram sebetulnya satu cup ya tapi mending kayaknya daripada itu aku pakai semua aja kali ya nggak usah lah separuh dulu takutnya nanti anak-anak nggak doyan ini kelapa tuh kelapanya seperti ini ini 100 gram yang buat jajanan di Indo apa ya namanya aku inget-inget gimana itu kembang gula ya seperti pakai kembang gula tuh 100 gram aja dan coklat chips pakai satu-satu tapi nanti yang sebagian saya kasihkan nanti lagi ya biar rata mau tambah dua kali lipat juga oke terserah coklatnya terserah aja ya nah ini dicampur rata dulu terus ada garam-garamnya dicampur sini satu sendok teh satu sendok teh dan juga baking powder dua sendok teh baking soda satu sendok teh eh setengah sendok teh ini aku ayat biar biar rata hanya bergerindul nih nah biar rata nih Oke ini aku campur nih yang bahan yang kering ya di sini pisahkan eh pisahkan sisihkan demen banget sih dipisahkan ini sisihkan oke nah ini yang bahan yang dimixer ya gula yang dimixer gula saya pakai brown sugar adanya ini dirumah 300 gram mau manisnya kurang bisa kurangin 300 gram terus SP 1 sendok teh tuh 1 sendok teh terus butternya atau margarin bisa 100 225 gram 225 gram ya terus telur telurnya tiga butir nggak usah dipisahkan ya gini aja dicampur tapi nanti masukkinnya satu persatu terus susunya susu bubuk nggak pakai juga nggak papa satu sendok makan dan juga vanilla satu sendok teh Oke ini akan aku mixer ini gulanya 300 gram ya masuk sini pakai hand mixer ponteng dari CI המ 600 gram Hai these energetic keter 220 225 gr punya siah centro di S anything seperti ini nik telepon pemimpin пред sampai krimi habis krimi telurnya satu persatu nanti masuk ya pelan dulu habis ini agak kencengin setiap mixer beda-beda asal krimi aja tunggu sesaat nah udah krimi saya masukkan telurnya satu persatu tunggu kasih jarak kalau enggak langsung itu ya langsung kair nanti jadi tunggu dulu ya udah bener-bener rata masukkan lagi Oke ini udah rata sama masukkan satu lagi tunggu lagi ya Oke nih udah lembut eh udah lembut udah halus saya tambahkan lagi Oke mixer terus sampai rata Oke nih udah halus saya matikan ovennya karena kluxernya enggak lama kok bentar Oke tak bersin deh dulu ya baunya wangi banget Oke sekarang karena kemasukan yang kering ini terus diaduk jadi satu ada secara perlahan mau tambahkan coklat asik banget nih kayaknya Oke saya aduk dulu ya Iya tunggu ntar saya kembali kalau udah campur kalau punya gismis bisa tambahkan gismis itu loh resin bisa kita tambahkan tambahkan satu cup atau kacang-kacangan juga oke oke nah ini cukup nih nanti saya tambahkan coklat ya kayaknya tambahin coklat ya Nah kesenangan anakku yang bikin nanti Oke sekarang tinggal di taruh di di loyang ya dipanggang udah capek aku Oke ini dia adonannya oke kan ya Oke sekarang saya nyalain oven ya ovennya saya setting fan yaitu ada tiga api atas bawah dan samping sebagai kipas jika kok setting api atas bawah suhunya harus dinaikkan 20 derajat jadi saya pakai setting fan suhunya saya turunkan menjadi 160 derajat Hai ini saya udah mau manggang tuh sudah saya siapkan raknya saya tidak pakai loyang langsung aja saya alasin dengan kertas baking 7 di taknya tuh kertas baking 7 udah tahu kan ya banyak di TPK di Indonesia tuh dari PT Padma ini buatan Jerman di TPK Indonesia dimana-mana ada kayaknya kalau enggak cari infonya lewat Mbak Prita Oke sekarang kan saya bentuk disini saya sendokin aja Oke saya sendokinnya ya mau besar mau kecil-kecil berserah Oke ini nanti kayaknya nih coklatnya perlu ditambahin tuh yang Hai pastikan dikasih jarak nantikan malebar oke deh nah ini ovennya udah ada tanda hijau udah stabil jadi akan aku masukkan dan dipanggang selama 10 ke 12 menit tergantung oven masing-masing juga ini udah matang biarkan di loyangnya untuk beberapa saat sampai 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 apa ya sampai nggak lembek gitu ntar kalau udah kokoh baru udah saya pindahkan gerak untuk dikinin karena ini seperti ini seperti ini ini soft ya tengahnya nggak serang nah kalau udah dingin ambil dengan sebagus dengan sotel udah gini dikeringkan dirak dikeringkan didinginkan ngomong aja nggak pecus oke tuh warnanya agak coklatan lembab lembab agak basah gitu ya gak crunchy kalau mau crunchy pakai resep satunya yang hot cookie itu crunchy ini dia cookie nya lumayan kita anak aku suka enak 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 kita juga suka kok Cumanее ini yang bikin cepet eneg tapi jika kalian gak serik jangan bikin ya beneran jangan bikin Take my hand and lean through the night Take my hand and show me what it's like When the sun goes down Cookie, cookie, it's really good, it's really good Kok doi yang? Aku kira gak doi yang kerega Take my hand and I will come along Let's watch the stars when the lights are gone When the lights are gone Where the sun goes He also loves you